Polri siap menangkap tersangka kasus suap yang juga ex-caleg PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini kabur ke luar negeri. Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Argo Yono menegaskan bahwa Polri berkomitmen untuk membantu KPK asal sesuai aturan yang berlaku. Tetap kita lakukan antara kepolisian dengan KPK, dari dulu sudah kita lakukan komunikasi yang baik, sudah kita lakukan untuk koordinasi, berkat dengan beberapa kasus, kelasannya kita diminta untuk minta bantuan. Ya tentunya untuk case yang ini, yang berkat dengan ex-caleg PDIP ini, yaitu dari Pak Harun Masiku, tentunya kan yang bersangkutan sudah ada negara orang. Namanya negara orang, negara tetangga ya, tentunya mempunyai aturan yang berbeda. Jadi di Singapura belum ada ekstradisi dengan Indonesia. Ya tentunya kita ada, namanya mutual legal assistance ya, gitu. Itu yaitu di undang-undang nomor 1 tahun 2006, tentang bantuan timbalan balik dalam masalah pidana. Nanti kita komunikasikan dengan negara Singapura, ya. Kita komunikasikan, itu seperti apa, ya. Lalu kita komunikasikan bahwa ada di negara Indonesia mencari seseorang yang ada di negara Singapura tersebut. Ya tentunya nanti ini tetap akan kita lakukan, tetap kita komunikasikan agar yang bersangkutan bisa kita bawa ke Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Triberata TV, Salam Triberata.